Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kemudian juga pemilihan legislatif dan yang terakhir pemilihan presiden jadi istilahnya kalau kita punya gawe ini sibuk sekali dan orang punya gawe kalau orang jawa menyebut rasanya apa-apa keliru tidak pas kelihatannya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan akan terlihat juga pernik-pernik kecil yang masih ada terjadi banyak kekurangan makanya pada kesempatan kali ini acara yang difasilitasi oleh di Skominfo ini menghadirkan banyak elegan masyarakat ada organisasi keagamaan, sosial keagamaan ada juga organisasi-organisasi yang hadir dari kota maupun di pelosok-pelosok desa apa saja pengorban yang sekaligus kemudian juga ada sekolah-sekolah yang di lingkungan kemenang ada juga dari adik-adik siswa SMA SMK Mereka dihadirkan karena ini menjadi pemilih pemula sasaran untuk bisa tahu persis sehingga pada saatnya nanti punya kesempatan untuk memilih ini bukan pilihan yang keliru ada pendidikan politik yang baik betul iya kemudian ada dari mahasiswa juga Mas Heru dari organisasi defable aliran kepercayaan dari perusda ini ada BUMD BUMN kemudian juga ada dari representasi kesbahpor tokoh-tokoh dari enam agama dan juga para kader muda partai dan juga dari rekan-rekan kita pers ya cetak maupun elektronik tentu saja organisasi kemampuan ke partai KNPI dan sebagainya banyak sekali bahwa betul dan rangkaian acara pada siang hari ini seperti di bulan-bulan sebelumnya karena ini sudah yang ke-10 ya Mas ya ini selalu didukung penuh oleh radio Irama FM WorldJol jadi kita panas juga untuk menyapa mereka selamat siang para pendengar setia Irama FM 8.5 iya betul iya sekali lagi acara ini disiarkan secara langsung melalui 8.5 dan Anda bisa merespon memberikan saran atau masukkan melalui nomor telepon 0275 321 002 dan Bapak Ibu yang kami hormati bicara tentang tahun politik tadi yang sudah disampaikan Mas Heru namanya saja Ewoh pasti ada banyak hal yang sudah kita siapkan ada banyak hal pernak-pernik yang dari kekurangan-kekurangan tapi intinya dengan wawasan kebangsaan ini kita tetap harus mampu menjaga keamanan dan kenyamanan baik kondusivitas iya kondusivitas baik di kabupaten Kulorco maupun sampai ke tingkat nasional dan pada kesempatan nanti setelah sumber menyampaikan tentang wawasan kebangsaan hadirin diminta untuk bisa merespon memberikan catatan atau saran dan ini akan dicatat seandainya kita sudah kehabisan waktu di meja nanti juga akan tersedia kertas dimana kita bisa memberikan catatan nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan diteruskan maknanya seperti apa catatan-catatan itu apa pentingnya catatan ini sama pentingnya dengan ketika mereka yang punya kesempatan untuk langsung maju menyampaikan ide gagasan dan pendapat-pendapatnya karena memang biasanya terkendala oleh waktu sehingga dipersilahkan nanti yang belum sempat untuk bisa mencatat jangan khawatir catatan ini nanti akan dirangkung oleh dinas Kominfo selaku pelaksana kegiatan pada siang hari ini dan langsung akan disampaikan kepada OPD terkait kaitannya dengan hal-hal-hal sesuatu yang disarankan dan akan ditindaklanjuti baik kita akan segera mengikuti forum komunikasi dengan aspirasi publik iya tapi sebelumnya menjadi sebuah penyemangat juga oleh sangkupan yang ada di Purworejo kita juga iya harus bisa menunjukkan Purworejo ini menjadi Purworejo yang benar-benar Julio Purworejo yang aman nyaman tenteran dan lain-lain oh caranya bagaimana ya kita hanya akan sebutkan jajar ini dengan penuh semangat ketika kita bilang Purworejo lalu semua tanggung undangan akan menjawab mulia moga-moga yang bersama-sama melakukan yair kita akan dikuatkan oleh Allah panjang umur sehat selalu dan penuh berkat untuk Purworejo tercinta Purworejo mulia Purworejo mulia Purworejo mulia amin tepatan untuk kita semuanya dan inilah dia forum komunikasi dengan aspirasi publik critical voice point periode ke-10 hari ini Senin Wage 5 November 2018 di Pendopo Kapten Purworejo menghadirkan narasumber light call infantry publikasi Indonesia dan si dan 0708 projokan dengan tema wawasan kebangsaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semuanya yang selamat di forum koordinasi pimpinan daerah Pak Kajari Pak Tatwa Pak Takwores Dua Gini Waka Pak Cekda Ibu Wakil Pak Sigit dan semua tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu puji syukur kita pencetkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka critical post point periode ke-10 dengan materi wawasan kebangsaan sepertinya wawasan kebangsaan ini sangat identik dengan aparat Pak ya ketika wawasan kebangsaan maka pilihannya hanya dua kalau gak korlat Kapolres dan begitu ya Pak Sigit ya begitu Pak Sigit ya waktu milik gandeng kira-kira langsungnya apa Pak Sigit ya saya disini ditunjuk oleh Pak Sigit sebagai narasumber tetapi saya beberapa hari ini kurang tidur memikirkan tentang materi ini Pak saya mikir terus sampai tadi malam itu kalau boleh kalau boleh Bapak tahu ya materinya hari Jumat kemarin sudah jadi dikopi oleh Pak Sigit tadi malam sekitar jam 10 saya lempar ke pembuat slide saya materi baru nah kalau buat saya bilang malam Pak pagi tadi sudah jadi kenapa karena mikir nyamil Pak kalau masalah kebangsaan ini kalau cuma ngomong teori it's okay no problem dan semuanya sangat bisa kira-kira kemudian gak betul gak tapi pelaksanaannya apalagi hari ini pagi ini saya disebut sebagainya rasumber kok kayaknya berat banget buat saya ada beban moral Pak buat saya kalau hanya ngomong teori apa itu wawasan kebangsaan nanti silahkan ditampilkan saya pun dah hafal apa itu wawasan apa itu kebangsaan kemudian bagaimana saya pun dah hafal juga jadi mohon maaf nanti kalau saya sambil lihat ke slide wah ini rumah perinya kurang menguasai ya gitu Pak Lantau ya salah sendiri yang ditunjuk kalau ada yang lebih bagus harusnya tidak lebih bagus jangan dandeng dandeng ngikut aja gitu mas baik sebagai pembukaan wawasan kebangsaan ini adalah milik kita semuanya eh milik pakai repotnya saya nah tapi lanjut aja apa ini saya diganteng begini lanjut ah langsung di dapak di dapak nanti ketahuan masih di dapak pak pokoknya nah ketika saya ditunjuk untuk memberikan bukan memberikan sebagai narasumber maka pagi hari ini saya ingin menyatukan visi pendapat kepada semua yang hadir disini bahwa hari ini bukan narasumber tetapi saya kalau narasumber kan memberikan saya merasa bahwa saya tidak lebih baik saya tidak lebih jago dalam wawasan kebangsaan ini daripada yang hadir hari ini semuanya disini saya merasa bahwa bapak-bapak dan ibu inilah yang lebih jago daripada lebih daripada saya yang setiap saat sudah mengaplikasikan tentang bagaimana wawasan kebangsaan di bidangnya masing-masing maka hari ini saya hanya akan menggugah saya hanya akan memotivasi menggelipik memancing supaya wawasan kebangsaan yang ada sama kita dan turunan dari nenek moyang kita yang sudah sekian satu tahun bisa hidup dan bersemi kembali khususnya di pulau rojo setuju atau tidak wawasan kasian ini dari tadi saya ke sana balik di sini nah dulu bisa ke sini dia belum puter dan bisa ikut lagi nanti kalau sakit ada kesehatan gak takutnya ini saya takut setengah rendah sudah kita ganti ya baik supaya kita tidak salah paham tentang wawasan kebangsaan ini yang gerakam kelihatan gak kelihatan yang gerakam kiri lagi menggaple klik lihat aja baik wawasan kebangsaan kita berangkat dari pengertian tentang wawasan kebangsaan intinya kalau wawasan ya pandangan pandangan tentang negara kita kebangsaan cara pandang terhadap prinsip dasar susah wawasan kebangsaan intinya kalau kita bersatu maka negara ini selamat itu saja yang belum tepuk tangan saya ulangi wawasan biar tangan ya pak saya menurut saya tanda tangan tadi dibayar pak ini orang dibayar tidak moral tidak terbang moral ini tanda tangan mana rambazir tidak ada disitu tanda tangan saya bahaya lagi intinya kalau kita bersatu selesai pak kekeluargaan waktu lagi selesai selesai coba lihat coba lihat bahasnya pak betul tadi ya kita berkumpul dalam keadaan sesuatu keluargaan dan damai begitu ya apakah seperti itu hari ini di kita di kira-kira apakah betul-betul kita dalam suasana kekeluargaan suasana damai atau sebenarnya kita duduk sini yang mewakili semua ilmen-ilmen di masyarakat mungkin ada partai politik ada gak pak ini ada saya muslim yang belum muslim kalau atap tangan pak ada saudara-saudara kita saya orang madura yang suku jawa atap tangan saya sendirian pak ya tidak apa tidak begitu ada yang dari madura enggak ada madura sendiri juga kita semua di sini pak punya kepentingan kita semua punya perbedaan contohnya memaaf pak ketua pengadulannya saya masih muda pak hidung saya masih gantung pak ketua pengadulan enggak itu itu pak kira-kira kalau dibanderkan datang mana pak ya ini perbedaan tapi harus terima memang begitu adanya tapi kami akan lari kalau datang pak gimana saja cara selalu bersenyum selalu bercerita tentang hal-hal yang baik diantara kamu makasih ya enggak marah kan eh betul-betul dulu ini betul-betul komando komando selamat datang kabupati mau main live batin jadi kalau kita mau berbicara tentang perbedaan mau kita berbicara mengangkat perbedaan maka tidak akan selesai pak hari ini hanya kita disatukan dalam wadah pendoko ini meskipun saya mungkin di bawah permukaan ada pertentangan pertentangan ada dilema ada bahkan yang merasa sebenarnya enggak nyaman duduk di sebelah lawannya dalam tanda kutip termaksa hari ini betul enggak betul atau tidak maka itulah kita bakal dari negara kita akan selesai maka kita bakal ketika 7 abad pengulangan 7 abad Sriwijaya 7 abad Majapahit dan sekarang abad ke-7 akankah Indonesia selesai mau tidak bisa jadi atau tidak Sriwijaya abad ke-7 Majapahit abad ke-14 sekarang abad ke-21 siapa yang mau selesai angkat tangan yang belum Indonesia selesai para 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 mana oh abid kacau saya kira kan langsung lanjut Indonesia hari ini kita katanya Pak Hohf tadi kita sedang dalam tahun politik partainya saya enggak ada berapa 20 berapa 16 ya ada 16 partai berarti ada 16 pilihan yang berbeda ada dibuang kader yang administratif yang DPRD DPRI DPD Provinsi mungkin kalau disebutkan satu-satu di ruangan ini saya yakin 100% tidak ada yang hafal betul lagi suku kita ada berapa bahasa kita sangat banyak ada ratusan sukunya dari muan memang memang tidak ada potensi Pak untuk kita bersatu tidak ada potensi semuanya berpotensi untuk memecah telah kita betul betul tidak Pak dikira-kira gimana Pak betul saya hampir jalan-jalan memang sengaja saya minta yang wah enggak Pak saya enggak minyak yang itu enggak saya minta enggak ada ada nanti berikutnya dikira-kira